batang kayu homogen bersandar pada dinding licin dan lantai kasar seperti ditunjukkan pada gambar yang disebut homogen itu apa? homogen itu persebaran dari masanya kalau homogen, masanya bisa kita anggap ada di pusat sini dalam analisa ini nanti sebesar W W adalah masa kali gravitasi dan kalau tidak ada keterangan, gravitasi dianggap 10 meter per sekon kuadrat batang homogen bermasa 1,2 kilo berarti W nanti sama dengan 1,2 kali 10 sama dengan 12 newton agar batang tetap setimbang koefisien gesek minimal ujung batang beratap lantai adalah jadi atalah ya, ini maksudnya adalah ya oke, jadi yang ditanyakan adalah mu s ini berapa ya, kita akan analisa ya, dalam menganalisa ya, ini kita tetapkan dulu disini ada gaya normal ke atas ini saya kasih nama n1 ini ada gaya normal ke sana ini saya kasih nama n2 ya, ini gaya-gaya yang ada disini ini 60 derajat, berarti ini pasti 30 derajat ya, oke sekarang ini saya tuliskan sekalian ini adalah berarti 30 derajat nah, untuk materi kesetimbangan benda tegar ini ada 3 buah kesetimbangan yaitu kesetimbangan terhadap sumbu X, Y, dan kesetimbangan rotasi ya, kita analisa kesetimbangan terhadap sumbu Y dulu jadi, sigma F, Y karena ini dalam kondisi setimbang maka sigma F, Y sama dengan 0 artinya apa yang ada hubungannya dengan Y hanya normal 1 dan W ya, artinya apa kalau ke atas itu positif, ke bawah negatif berarti N1 ya, dikurangi W sama dengan 0 ya, artinya N1 sama dengan W ya, sama dengan 12 Newton ya, sama dengan 12 Newton oke, sekarang kita akan analisa yang kedua sigma F, X ini juga harus sama dengan 0 nah, F, X itu ada 2 gaya gesek dan gaya normal ya, jadi ada gaya gesek ya, kesana ini F, X dan gaya normal kesana positif gaya gesek kesana ya karena mengarah pada sumbu X positif maka F, X dikurangi N2 ini juga sama dengan 0 maka F, X ini sama dengan N2 gaya normal kedua gaya normal yang atas ya atau N2 sama dengan F, X, ya sama saja sekarang, kesetimbangan yang ketiga dalam anulis ya, sigma Tau ini harus sama dengan 0 ya untuk menghitung sigma Tau kita pakai acuan titik tumbuhnya saya pakai acuan di sini ini saya pakai sebagai titik tumbuh ya maka yang searah jarum jam itu adalah positif yang berlawanan arah dalam jam adalah negatif ya ingat perjanjiannya searah jarum jam ini positif dalam perjanjian fisika kebalikannya kalau matematika biasanya ya oke nah sekarang kita analisa yang mana dulu ini nah ini yang B nya disini disini kan ada dua ya disini ada dua titik gaya yang akan kita analisa sebelumnya kita misalkan misalkan panjang batang ini adalah 2L ya panjang batang ini adalah 2L jadi dari sini ke sini adalah L ya oke jadi karena ini kalau dari tumbuh sini W ini akan mendorong searah jarum jam maka ini positif ya jadi nah L nya kita tidak pakai ini tetapi tempat di mana W dan L ini tegak lurus jadi W nya ini kalau saya apa ambil lurus ke bawah jatuhnya disini ya nah disini lurus ke bawah nah L nya itu ini yang akan kita gunakan untuk apa perkalian ya karena antara tau itu kan R kali F2 nya ini harus dekat lurus kalau gak dekat lurus sekali kan sin atau kos gitu ya nah ini posisi di samping di samping ya di samping itu berarti pakai kos kos sami ya jadi ini adalah W dikali panjangnya ini jadi L kos teta L kos teta bagi yang masih bingungin dari mana misalnya panjang ini saya simbolkan itu adalah M gitu ya maka saya tulis disini kos teta adalah kos kos tetanya nanti ada 30 ya ini ya kos yang ini kos sami samping permiring M per L M per L maka M panjang M yang kita inginkan ini adalah L kos teta L kos tetanya dari situ ya oke kita lanjutkan untuk yang ini panjangnya adalah 2 L tetapi dalam perkalian yang kita hitung adalah panjang ini dimana sudah tegak lurus nah ini kan bisa kita lanjutkan sehingga membentuk sudut tegak lurus panjang ininya N nya tetap tapi L nya yang menyesuaikan boleh juga L nya tetap N nya yang menyesuaikan kesana juga boleh ya asal ini jatuhnya tegak lurus oke dengan cara yang sama maka akan kita dapatkan ini minus ya N 2 dikali panjang ini adalah 2 L sin teta kenapa sin teta tetanya ini ya 30 ini ya ini adalah teta ya sin de mi nah depan panjangnya ini kan sama dengan panjang ini oke berarti ini W ya kali L cos langsung saya masukkan 30 ya sama dengan N 2 ini 2 L sin 30 L nya bisa kita coret W ini adalah 12 N langsung kita masukkan ya 12 N kali cos 30 adalah 1 per 2 akar 3 sama dengan N 2 ya dikalikan 2 sin 30 ada setengah ini habis ya maka N 2 sama dengan 6 akar 3 padahal FGC sama dengan N 2 artinya FS juga 6 akar 3 yang ditanyakan adalah mu S ya mu S ya FS ini bisa kita rumuskan N 1 ya gaya normal 1 dikalikan mu S sama dengan 6 akar 3 mu S sama dengan 6 akar 3 dibagi N 1 ya ini 6 akar 3 dibagi N 1 N 1 nya adalah sama dengan W sama dengan 12 ini akan sama dengan 1 per 2 akar 3 1 per 2 dari 6 dibagi 12 ya nah jawabannya adalah akar 3 per 2 yaitu yang E baik ini pembahasan soal tersebut selamat menikmati